oke mas bro kita lanjut part 2 tapi sebelum itu kita lihat syam syariah dan syariahnya yang pertama adalah antam antam syam syariah terus harum juga syariah guys bagi teman-teman yang sangkut di harum antam terus ADMR juga siapa yang sangkut di ADMR ya oke kalau saya sih sangkut di harum guys harum ya saya sangkut di harum Saratoga ini gak syariah ya antam harum ADMR syariah terus Saratoga enggak terus selanjutnya di part 2 ini ada DMMX guys nah kalau yang di part 1 ini kan bahas sangkut terus di part 2 ini kemungkinan bahas saham yang akan naik ya yang pertama adalah DMMX ya ini syariah terus yang kedua adalah Pegas ini juga syariah guys terus ada MBSS ini juga syariah terus ada truk ya truk ini syariah dan part 2 ini adalah saham yang mungkin jadi rekomendasi guys ya untuk hari Senin kalau di part 1 kan buat apa namanya pelipur lara sangkuters nah yang pertama adalah DMMX nah DMMX disini kita lihat udah bentuk inverted hammer dan open low nah biasanya saham-saham yang seperti ini besoknya akan naik guys nah karena dia juga udah 4 kali merah dan sekarang juga baru hijau sekali kita lihat disini untuk DMMX nah sempat tadi sempat nyentuh ke harga 1585 kemungkinan target besok lebih tinggi lagi mungkin nyentuh sama 20 ya di harga 1600 targetnya untuk DMMX nah kita lihat DMMX ini adalah perusahaan digital sektor teknologi ya dia itu kayaknya itu ini ya apa namanya digital media platform provider service itu mungkin hosting ya mas bro ya itu usahanya nyewakan hosting bagi teman-teman yang istilahnya punya website kan harus nyewa hosting ya gitu ya nah kita disini profitnya agak sedikit turun sebenarnya tapi sahamnya udah turun dalam sih kita PBVnya udah tinggi ya namanya perusahaan teknologi tapi yang pasti positif lah ya nggak negatif kita lihat DMMX ya disini guys kita lihat yang hari ini ada AK yang asingnya nggak ada DMMX ya pada males men DMMX ada PG dan YB nih tapi kalau kita lihat dari sini sih kemungkinan ya masih oke lah ya ada AK juga di 1575 mantul guys untuk DMMX ya untuk targetnya bagi teman-teman yang mau ikut DMMX ya mungkin bisa ambil di 1535 TP-nya di 1600 lah ya semoga bisa sampai ke situ besok atau mau 1-2% besok TP ya mau nggak tergantung market juga sih kalau marketnya besok Senin dukung nih bisa tinggi next terus selanjutnya adalah pegas nah kita lihat pegas nah pegas kita lihat nah pegas ini juga harga gasnya naik ya kemungkinan quarter 2-nya juga bagus untuk pegas jadi oke banget kalau mau akumulasi ya disini kita lihat BK masih snag sale kita lihat disini untuk asing-asingnya guys nah disini ternyata masih banyak banget asing di AVG-nya 1600 ke atas ya top-top bayarnya tuh lihat nih nah ini bener ya top-top bayarnya top-top bayar asing di AVG 1600 ya 1582 1582 hanya nyari 1600 lah nah kemungkinan besar si pegas ini akan masuk ke area 1600 ya kita lihat aja PBB masih murah terus untuk net profit juga oke ya tebal equity juga oke kita lihat Q2-nya makanya kita saya itu lagi nunggu-nunggu nih quarter 2 nih sam-sam quarter 2-nya kalau misalnya bagus-bagus kemungkinan akan terbang tapi kalau kita lihat gas juga kan bagus quarter 2-nya ya harga gas alam ya harusnya sih ya oke seperti itu ya minimal seginilah ya pada quarter 1 kita disini untuk pegas nah ini ya nah pegas ini juga oke kalau bagi teman-teman yang mau ikut ya ambil di 1530 ya dicicil dulu nanti baru masbur bisa beli banyak di AVG 1500 nah targetnya ya tentu aja kemungkinan pegas ini kalau saya lihat nih kemungkinan kan ini bentuk semacam kayak falling witch seperti itu targetnya mungkin bisa ke 1800 lagi untuk si pegas ini guys ya ditunggu aja quarter 2-nya karena pegas ini juga pernah dijual 5000 kok tuh disini ya ini nih tuh ini apa namanya yang sangkut itu jam sostek sangkut disitu guys oke ini untuk pegas ya mas bro bisa targetnya kalau yang singkat-singkat ya ke 1600 lah ya si AVG nya si asing AVG nya si top buyer di 1600 target yang pertama kalau mau di swing ya kemungkinan ke 1800 next terus selanjutnya adalah saham dari MBSS ini adalah saham pelayaran dan ini adalah salah satu dari tiga saham yang udah muncul quarter 2 ya dan bagus kita lihat ya makanya sahamnya langsung terbang kita lihat disini untuk MBSS nah MBSS kita lihat profitnya guys mas Puh lihat disini kita lihat every quarter tuh profitnya guys mas Puh lihat disini profitnya itu gede banget guys ya gede banget disini 6,9 miliar banyak banget guys kita lihat epic quarter bahkan ini nyamain tahun 2021 quarter 3 nah banyak banget auto nah kita lihat disini juga oke quarter 1 belum pernah bahkan dia rugi 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 dan sekarang loncat banyak dan kita lihat PBV nya juga murah terus equity nya juga naik lumayan hutangnya juga sangat kecil pantasannya Pak Lokehong itu seneng sama saham ini karena murah seperti itu masih murah oke untuk MBSS menurut saya sih besok masih naik guys ya masih naik untuk MBSS kita lihat disini MBSS nah dan mengaca dengan MBSS ya mengaca dengan MBSS ini kan saham pelayaran nah kemungkinan besar apa namanya profit dari saham saham pelayaran yang lain juga akan bagus ya temas SNDR INDE KEHIS terus apalagi mas bro yang saham-saham pelayaran yang bagus ya Nelly Ship nah itu kan bagus-bagus tuh nah kemungkinan saham-saham itu juga quarter 2 ini juga akan sebagus MBSS jadi mas bro besok Senin watchlist nih oh gue gak mau ngejar MBSS karena MBSS udah tinggi menurut mas bro gitu tapi kalau misalnya sih ini masih naik MBSS besok tapi kalau mas bro udah gak mau ngejar kereta mas bro bisa cari perusahaan-perusahaan pelayaran yang lain yang quarter satunya itu bagus kemungkinan quarter 2 nya lebih bagus ya itu ya mas bro kita ngacah dengan MBSS ini mungkin saya akan bahas sendiri nih tentang MBSS ya mungkin tapi oke ya disini ada MG di AVG 1080 1100 mas bro 1080 BQ disini guys disini ada MG disitu jadi oke banget nih untuk MBSS mungkin MBSS ini akan ATH ya mas bro bisa apa namanya watchlist besok targetnya MBSS kemana tadi sempet nyentuh ke seri sini guys nah kemungkinan sih MBSS ini akan naik lagi masih ya targetnya ya mungkin ke ATH nya disini ya mungkin ke 1400 lah targetnya untuk MBSS ya bagi teman-teman yang mau HK MBSS mas bro sepakai MM takutnya ya kebanting juga namanya udah naik tinggi ya ini takutnya BQ jualan ya BQ AVG 973 nah beli aja di AVG 1100 mungkin TP nya di 1150 untuk si MBSS oke dan sebenarnya cari aja saham pelayaran lain yang tak comben satu apa yang belum naik Nelly mungkin Nelly apakah Nelly itu bagus Nelly belum gerak nih guys nah kita lihat disini caranya gini guys ini kan MBSS sudah tinggi bagus ya laporannya kita lihat Nelly di laporan keuangannya kita lihat Nelly belum gerak Nelly ya kita lihat fundamentalnya nah kita lihat disini nah caranya gini ini yang apa namanya ini kan bagus quarter 1 nya guys daripada naik berarti logiknya quarter 2 nya itu lebih bagus dari quarter 1 nah sahamnya juga belum naik ya beli Nelly lah begitu ya kalau gak mau ngecar MBSS atau Mas Bur bisa cek-cek lagi saham-saham pelayaran yang lain oke kita lihat yang terakhir adalah truk udah lama banget nih saya mau ngobrol nih ngoceh aja kayak tele ayam nah truk ini juga udah mulai open gap bawah naik open gap bawah naik open gap bawah naik Mas Bro ini berarti udah mulai fase akumulasi nanti truk to the moon hati-hati target truk kemana 2005 eh 250 tinggi banget ya halu banget truk ya tadi kesini guys fundamental ya merugi oh iya temennya truk mau EBO ya namanya RCCC nah itu sama kayak truk nih nyewain kontainer ya eh nyewain kontainer nyewain truk tronton nah sama kayak truk RCC kita lihat hari ini siapa yang jualan guys nah bener kan si XA jualan akhir tapi YP itu beli aja tuh nah lagi nampung barang nih NJP nih guys nampungin barangnya nah semoga aja truk ini naik ya kalau kita lihat dari candle nya sih harusnya besok naik nih Senin guys nah target kenaikannya tentu aja ke harga sekitar 125 sampai 126 lah untuk targetnya bagi temen-temen yang mau ikut truk ambil di 118 TP di 125 ya kalau sekali naik bisa mungkin bisa nge-hit 125 oke mungkin jadi masih dari kita jangan lupa untuk like dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya guys selamat menikmati